Saudara saudari yang terkasih, kitab suci berpesan kepada kita, Bersuka citalah, Tuhan sudah dekat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kita diminta untuk bersuka citalah, bergembira, berbahagia, karena Tuhan sudah dekat. Injil adalah kabar gembira, kabar suka citalah, Maka dari itu, barang siapa yang beriman kepada Yesus dan percaya kepada Injil, Seharusnya senantiasa di dalam hidupnya diwarnai oleh kegembiraan. Sebab sifat dari Injil itu sendiri adalah kabar gembira. Sehingga kita yang setiap minggu mendengarkan Injil, Atau tiap hari di rumah kita membaca Injil yang adalah kabar gembira, Seharusnya kita tiap hari digembirakan oleh Injil itu. Kegembiraan Injil, suka cita Injil itu, Tiap hari yang kita baca, yang kita dengarkan, Meresap dalam jiwa kita, Dan kita jadi bergembira dan berbahagia. Karena itulah hakikat dari Injil, Kabar suka cita. Sebab dengan terus-menerus kita membaca dan mendengarkan kabar suka cita, Kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan itu, Senantiasa mendamai sejahterakan, Menentramkan, Dan membahagiakan. Ada tiga ciri orang itu disebut berbahagia. Apa saja itu? Ciri yang pertama, Bahwa orang itu disebut berbahagia, Dia itu adalah subur atau gemuk badannya. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang subur, gemuk. Sebab itu berarti penyerapan gisinya sungguh terjadi secara sempurna. Kemakmuran senantiasa pula ada, Dan kesejahteraan itu ada pada diri orang itu. Ciri yang kedua, Bahwa orang itu adalah orang yang berbahagia, Berarti orang itu pelor, Nempel langsung molor. Jadi ketika orang itu menempel di bantal atau menempel dagunya dengan dada atau menempel di pundak, Langsung molor. Itu pertanda orang sedang berada di dalam kebahagiaan. Maka apabila ada saudara-saudari kita di tengah ekaristi misa manapun atau saat doa, Lalu kemudian orang itu sedang tertidur, Janganlah kita menegur atau membangunkan orang itu. Sebab dia sedang berada dalam keadaan bahagia, Damai dan tentram. Nah, itu ciri kedua. Ciri ketiga bahwa orang itu disebut berbahagia adalah selalu mudah tersenyum dan tertawa dimanapun berada. Sehingga ketika kita berjalan di tengah jalan, Dimanapun ketika bertemu dengan orang yang tertawa dan senyum-senyum sendiri, Janganlah kita menghindari orang itu. Sebab orang itu sedang berbahagia. Bukan mau mengatakan bahwa agak sedikit gitu ya. Tetapi orang itu berbahagia. Nah, saudara-saudari, Dengan tanda-tanda yang demikian, Kita perlu menyadari, Bahwa kebahagiaan itu senantiasa terjadi, Apabila jiwa kita pun berkobar-kobar dalam sukacita. Jiwa kita juga perlu digemukkan. Jadi bukan hanya badaniah, Tetapi rohaniah kita juga perlu digemukkan, Disuburkan, Agar tidak kering seperti di padang gurun. Jiwa juga perlu asupan gisi, Agar senantiasa berada di dalam keadaan gemuk. Maka itu jiwa perlu makanan yang menyehatkan, Yang tiada lain adalah buah-buahan roh kudus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Buah-buah roh senantiasa menjadi santapan Untuk mengemukkan jiwa kita. Dan nyatalah, Setiap pribadi yang senantiasa mengemukkan jiwa itu, Adalah suatu tindakan yang membahagiakan. Sebab tentu kita bisa menyadari, Bahwa orang yang melakukan kebaikan, Itu nyatanya lebih berbahagia. Adalah lebih puas kebahagiaan itu terjadi, Ketika kita memberikan ayam goreng, Kepada orang-orang yang cacat atau lumpuh, Ketika keluar dari restoran atau dari mal, Dibandingkan kita menikmati ayam goreng, Satu ekor itu sendirian. Ternyata penelitian memperlihatkan, Bahwa hormon kebahagiaan serotonin, Ditemukan lebih banyak kepada orang, Yang melakukan tindakan kebaikan itu. Kebahagiaannya lebih tinggi. Dan itulah yang terjadi, Yang diajak di dalam pinjil ini. Siapa saja yang mempunyai dua helai baju, Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, Hendaklah ia berbuat demikian juga, Agar lengkaplah kebahagiaan itu. Dan selain itu, Bahwa jiwa kita, Senantiasa akan lebih berbahagia lagi, Berada dalam tingkat kedamaian, Apabila kita senantiasa, Berada dalam keadaan hidup di hadirat Allah. Mudahnya tidur itu menyimbolkan, Bahwa tentramnya jiwa, Damainya hati, Damainya jiwa kita. Sebab di dalam kedamaian jiwa itu, Nyatalah bahwa kita, Bisa menemukan sebuah kebahagiaan tersendiri, Ketika hidup di hadirat Allah. Pribadi-pribadi, Akan merasakan begitu tentram, Tidak banyak begitu pikiran, Yang carut-marut keluar, Terpancar di dalam dirinya, Merasakan ketentraman, Itulah orang-orang yang damai jiwanya. Sehingga, Apa yang menjadi kedamaian jiwa itu, Terpancar dalam rona wajahnya. Demikianlah kita bisa melihat orang-orang kudus, Yang jasadnya utuh, Seperti orang yang tertidur pulas, Dalam kedamaian jiwa. Itulah bukti mereka yang hidup di hadirat Allah, Mengalami ketentraman jiwa. Hidup di hadirat Allah, Bermeditasi dan kontemplasi, Mereka mengalami kedamaian jiwa. Dan nyatalah, Bahwa orang-orang, Yang senantiasa hidup di hadirat Allah, Dalam meditasi dan kontemplasi, Hidup dalam keheningan, Ternyata frekuensi gelombang otak, Dari orang-orang itu, Setara dengan orang-orang yang tertidur. Frekuensinya 1 sampai 4 hertz. Itu menandakan, Betapa damai dan tentramnya, Orang tersebut. Dan juga, Hendaklah kedamaian itu, Senantiasa bahwa di dalam kebahagiaan, Akhirnya kita pun, Tak kunjung henti, Untuk membagikan, Senyum dan tawa kita. Senyum dan tawa merupakan ekspresi, Hati yang bersukaria, Jiwa yang bersorak-sorai. Dimana kita semua, Senantiasa memiliki hati, Yang senantiasa bergembira. Tentunya, Kita pun akan membagikan, Kegembiraan itu, Dengan senyum dan tawa kita. Tidak mungkin kita akan, Menerima, Sapaan salam, Itu dengan merengut. Pasti kita akan membagikan, Dengan senyum dan terima kasih. Dan sebagai ungkapan, Bahwa kita telah menerima kasih, Dan kebaikan Tuhan, Atau dari sesama, Pasti kita memberikan senyuman dan tawa. Oleh karena itu, Marilah, Sebagai pribadi-pribadi, Yang diajak, Untuk berbahagia, Dan bersuka cita, Kita menggemukkan, Kerohanian jiwa kita. Menenteramkan hati kita, Dengan hidup di hadirat Allah, Dan membagikan, Tawa dan senyum kita, Sebagai ungkapan syukur, Akan kasih dan kebaikan Tuhan, Yang telah kita terima.